Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali Di video sebelumnya yang ini Saya membahas tentang 2 buah sound cut Yaitu Fentyon dan juga Tuffwear V8 Disitu saya juga membandingkan dengan 2 buah mic sekaligus Yaitu mic condenser dan juga mic clip on Yaitu saya uji coba dengan mic clip on Saya sambungkan ke Fentyon sound cutnya Terus yang kedua condenser micnya saya sambungkan ke Tuffwear V8 Banyak juga yang komentar Bang, nggak adil dong Coba dibalik mic condensernya disambungkan ke sound cut Fentyon Dan juga mic clip onnya disambungkan ke Tuffwear V8 Jadi kalau kalian belum lihat videonya yang part pertama ya Kalian bisa cek di atas sini Atau nggak di bawah sini di kolom deskripsi Sebelum lanjut pada videonya Bagi kalian yang baru masuk dalam channel ini Atau baru masuk dalam video ini Silahkan tekan like nya terlebih dahulu Subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar ada apa informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya Di video kali ini saya khususkan untuk record menggunakan PC ya Jadi nggak berlaku di HP Untuk di HP mungkin saya akan buat videonya di lain kali Jadi aplikasi yang saya gunakan yang tetap sama yaitu di OPS Untuk peralatan kalian seperti biasa hanya membutuhkan 2 buah mic Disini saya menggunakan mic clip on Kedua saya menggunakan mic condenser Dan juga untuk sound cutnya saya menggunakan 2 buah Yaitu sound cut Fentyon yang USB Dan juga sound cut Tuffwear V8 Sebenarnya ada satu tambahan lagi yaitu converter Antara jack 3.5 ke 6.5 Yaitu saya akan mengujikan ke Tuffwear V8 Setelah kalian colokkan semuanya dari mic condenser BM800 Dan juga kalian udah colokkan kabelnya XLR2 3.5 Dan kalian colokkan ke sound cut Fentyon nya Lebih baik kalian cek dulu untuk suaranya apakah masuk di PC kalian Sebelum record ke OPS nya Kalian cari speaker di pojok kanan bawah Terus klik kanan Kalian buka sound Terus kalian pilih recording Nah disitu kan ada tulisannya microphone Kalian pejet pejet atau ketukkan pada mic condenser kalian Apakah berbunyi Kalau misalnya berbunyi Tombol hijau hijau nya akan naik ke atas Jadi artinya dia ke detect dan berbunyi Nah untuk pengujian kedua Saya akan menggunakan mic clip on Yang akan saya hubungkan ke sound cut Tuffwear V8 Pastikan Tuffwear V8 kalian sudah terhubung ke PC kalian ya Dengan mencolokkan kabel pada bagian charging Yaitu menggunakan micro USB ke USB Type E ke PC kalian Jangan yang live ya Kalau live 1 dan live 2 itu digunakan untuk HP Setelah kalian colokkan mic clip on kalian Ke converter 3.5 ke 6.5 dan ke Tuffwear V8 nya Alangkah baiknya kalian gunakan seperti cara yang pertama Yaitu kalian buka di sound Terus ke recording Kalian di cek dulu pada bagian mic nya Yaitu yang LZE USB Audio ya Bukan yang USB Audio Device Karena ini menggunakan Tuffwear V8 Disini ke detect nya LZE USB Audio Kalian ketuk-ketuk pada mic kalian Apakah suaranya berbunyi Dan di Tuffwear V8 ini ada kontrol suara ya Volume suaranya kalian bisa kecilin atau besarkan Yang jelas kalian ketuk-ketuk apakah Hijo-hijo nya ini naik ke atas Kalau naik ke atas artinya dia berfungsi dan berbunyi Setelah itu kalian buka OBS Dan saya akan menggunakan kamera webcam ya Jadi ini kualitasnya enggak HD Dan sebelum ke pengetesannya Untuk suara yang saya gunakan Yaitu ini menggunakan mic clip on yang saya sambungkan ke HP ya Jadi ini kualitas suara menggunakan mic clip on yang saya sambungkan ke HP Bukan di PC Jadi ini kualitas suara menggunakan Tuffwear V8 Yang menghubungkan Jadi ini kualitas suara yang saya coba menggunakan mic clip on yang This, this, this Oke jadi ini pengujian kedua Saya menggunakan PM800 yang saya hubungkan ke Fentyon Ini pengujian kedua yaitu PM800 yang saya hubungkan ke Soundcard Fentyon Jadi jarak antara mic condenser dengan mulut saya yaitu sekian kira-kira ya 10 cm Ini kalau saya jauhkan seperti ini Kalau dekatkan saya seperti ini Jadi ini mic-nya saya pegang Jadi ini kualitas suara kalau saya menggunakan Fentyon dengan mic condenser Jadi ini untuk volumenya nggak bisa dinaik turunkan Ini kualitas suara yang original Oke jadi sekian dulu video yang dapat saya buat Tentang perbandingan antara menggunakan Soundcard Fentyon dan juga Tuffwear V8 Dengan kombinasi mic clip on disambungkan ke Tuffwear V8 Dan juga mic condenser disambungkan ke Soundcard Fentyon Untuk kualitas suaranya kalian bisa lihat sendiri ya Makanya itu di pengujian pertama kan saya menggunakan mic condenser yang saya hubungkan ke Tuffwear V8 Sebenarnya itu saja sih alasannya karena banyak yang ingin tahu atau nggak imbang Oke lah nggak apa-apa saya buatkan videonya Sekalian biar kalian tahu Perbandingannya kalau dibalik itu seperti apa Oke jadi kalian bisa membandingkan sendiri kombinasi yang part pertama Ataupun yang part kedua ini Bagaimana hasil suaranya Mungkin kalian bisa tiru juga Kualitas mana yang lebih baik Untuk penghasilan suaranya Oke jadi sekian dulu Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu Subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya Saya Ali di channel Mike Intekro Sampai bertumpah pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!